Ia menyadari bahwa setiap saat Ramadan itu selalu mendatangannya, sehari 70 kali daripada nabi, atau seorang itu menyadari bahwa ia tidak pernah tahu kapan nabi akan dipanggil oleh Allah SWT atau surat kandas untuk mencapai nabi-nabinya. Maka kita tidak akan membiarkan waktu kita berliha-liha tanpa bersikir kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton Dan berdaplah kami kepada Allah dimanapun kamu berada. Lalu setelah kita diberitahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT dimanapun kita berada, Maka Allah SWT memberitahkan kita untuk menyusulkan perbuatan yang baik setelah kita pelanjutkan perbuatan yang buruk, agar perbuatan buruk itu terhapus atau terimbangi oleh perbuatan yang baik yang kita lakukan. Taqwa di mana pun kalian berada, kata Allah SWT Dan masyarakat, keren syaitu Muhammad Hisham, ma'ala syaitu Muhammad Nadim, kata surat-surat memberikan suatu tafsir sofistik atau suatu tafsir tasawwuf atau penelitian dalam ilmu hati, Yang disebut taqwa itu adalah berzuki daripada Allah SWT Kalau kita memberikan tafsir dengan mungkin bahasa lebih sederhana begini, Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, Dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, Mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau tidak bahagia, mau sulit, mau mudah, mau dalam peperangan atau dalam suatu perdamaian, Maka libatkan Allah SWT dalam setiap keadaan. Makanya, Insya Allah SWT mengatakan, Iqbatkan Allah SWT dalam keberadaan kalian, Sehingga kalian hilang, Sehingga kalian silnah, Sehingga keberadaan kalian menjadi tidak ada, Yang ada hanya Allah SWT. Mungkin kurang lebih seperti itu, Tapi dimanapun, Kita ingat bahwa ada, Insya Allah SWT bersama kita, Inna Allah ma'ana. Di rumah Insya Allah SWT bersama kita, Di majelis Insya Allah bersama kita, Belum tentu kita bersama Insya Allah SWT, Tapi Insya Allah pasti bersama kita, Dimanapun kita berada, Di tempat kerja Insya Allah SWT bersama kita, Itulah mengapa Bisa Allah menurutkan kepada kita Untuk menurut bismillah Setiap kita tidak melakukan Apapun aktivitas-aktivitas hidup kita Artinya bahwa Allah Ini terlibatkan dalam aktivitas hidup kita Karena Jika Bisa Allah Tidak terlibat dalam aktivitas hidup kita Pasti yang akan terlibatkan Itu adalah setan Jika setan terlibat dalam hidup kita Maka kita akan kelihatan Alias Bisa Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin bersama kita Tapi kita tidak bersama Bisa Allah subhanahu wa ta'ala Karena setan adalah Satu-satunya mahluk yang tidak pernah bisa hidup Bersama Bisa Allah subhanahu wa ta'ala Hingat beri amin islam Jadi kurang lebih seperti itu Itulah mengapa ketika kita Setelah melakukan perbuatan maksiat Kita bingung, kita mengapain Kita nyesal Yang kita ingat hanya kita ingin robat Kepada Allah Kenapa demikian Karena setan itu hanya diberi izin Untuk membisiki Atau mengganggu Atau menibu Atau menyerumuskan Atau mojok-mojok Tapi setan tidak melakukan maksiat tersebut Sehingga ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu Setan tidak pergi Dan itulah mengapa kita menjadi sadar diri Dan kita menjadi bingung Lalu kita ingin bertobat Kita menyesal Karena ketika kita melakukan maksiat Ibu kita lah melakukan perbuatan maksiat tersebut Tapi setan yang memberikan suatu inspirasi Atau nasihat Atau ide untuk memakan perbuatan maksiat tersebut Makanya setan tidak pernah melakukan perbuatan maksiat di mana manusia itu lakukan Misalnya Seseorang membunuh orang yang lain Setan tidak pernah membunuh manusia Dan kita tidak pernah membunuh setan yang lain Misalnya Setan tidak pernah berbunuh setan yang lain Setan tidak pernah berbunuh setan yang lain Karena setan itu berkembang biatnya dengan cara membelah diri Kayak parasit Misalnya Seseorang Menembakkan nuklir Ke orang lain Setan tidak pernah Takut dengan nuklir Karena setan tidak pernah menggunakan nuklir Dan tidak pernah mati karena nuklir Misalnya Seseorang takut berkumpul karena ada corona Setan tidak pernah takut dengan corona Dan corona tidak pernah mengenai setan Itulah mengapa Setiap orang itu ketika melakukan perbuatan maksiat Selain dia menyesal Karena setan sudah pergi ketika dia melakukan maksiat Karena tugasnya dia Ijinnya berbunuh setan itu hanya untuk menggoda Atau mengganggu Tidak melakukan perbuatan maksiat Cetan cukup sekali saja melakukan perbuatan maksiat Dan itu membuat dia terlalu terlempat dihadap lagi Yaitu ketika disujud Ketika diberikan sujud dihadapan Nabi Adhab Dia tak mau Cuma itu setelah itu dia tidak menemukan maksiat lagi Sampai sekarang Namun kita Setiap saat kita berbuat maksiat Namun Bidikusya Allah tetap terbuka Selalu terbuka karena kita ini Kemalikan Nabi Muhammad Dan Alhamdulillah Ini bulan syakban Nabi mengatakan Artinya ini bulan Niri gajin Nabi Artinya bahwa tajahi Atau apapun Yang terjadi peran bulan ini Itu semuanya ada di tangan Nabi Assalamualaikum Makanya Nah kita berbuat maksiat Kertusus di bulan ini Ketika kita hendak bertobat Kita batin gajin Nabi Bagaimana caranya Caranya kita duduk Atau kita berdiri terserah Lalu katakan Ya Sayyidi Rasulullah Tolong satekanlah Permohonan abunku pada Allah SWT Agar kusalah subhanahu wa'ala Mengambun saya Ya Sayyidi Rasulullah Tolong satekanlah permohonan abad saya Pada Allah SWT Agar kusalah menerima abad saya Atau Ya Sayyidi Rasulullah Tolong satekanlah permohonan abad saya Pada Allah SWT Jadi caranya seperti itu Makanya Kalau dalam tradisi Para nabi dan rusuh Mereka menjadi wasilah atau penghubung Kepada Allah SWT Itulah mengapa mereka menjadi orang-orang Yang seperti Tempat untuk Melakukan pengakuan dosa Jadi pengakuan dosa itu tidak hanya terjadi Di Nasarantok bukan sebenarnya Tapi terjadi di semua nabi Sebenarnya hanya Dipopulirkannya terhadap orang Nasarantok Tapi orang-orang yang ditujuk di kerja-kerja Mereka tidak mendapatkan Autoritas dari lain jadi percuma Kalau nabi SAW lihat betul Dia diberikan otoritas Untuk menjadi wasilah atau Orang yang menerima pengawal dosa Di pada umatnya Sebagaimana kata nabi Muhammad SAW Contohnya Suatu ketika Masa Rasulullah SAW Ada seorang yang baru menikah Lalu ketika itu Masuk bulan Ramadan Ketika bulan Ramadan Tiba Seorang itu melakukan hubungan Mereka berjimah Ceritanya Sikat cerita Lalu mereka bingung Setelah melakukan itu Siang hari itu Setelah begitu Lalu mereka mendatikan Mereka berjimah di Nabi SAW Ya Rasulullah SAW Kami tidak kuat Menahan diri Kami telah berjimah Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Lalu Kajian Nabi menjawab Baiklah Sekarang Kamu lakukan kuasa Empat bulan berdurut Lalu orang tersebut Mengatakan Ya Rasulullah SAW Jangan kapan Pak Tuhan Sebelah jatuh Saya tidak kuat Ya Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW Memberikan jawaban Ketua Baiklah Berikan makan Seluruh orang di kampung Di tisamu Lalu orang itu Menjawab Ya Rasulullah Maafkan saya Saya ini orang paling miskin Di tisamu Setelah itu Rasulullah SAW Masuk Kedalam rumah Lalu mengambil Sekandung kurma Lalu diberikan Kepemuda Terimakan istimu Seorang itu pun Pergi pulang Apakah dosanya Clear? Clear Karena sudah diambil Kajim Nabi SAW Jadi seperti itu Makanya pentingnya Kehadiran Para Nabi dan Rasul Dalam Sepanjang hidup manusia Dan Hal itu pun Sesungguhnya Juga terjadi Setelah masa Kajim Nabi SAW Yaitu Kelabar Rasulijin Lalu para Awli Allah Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang Yang diberikan otoritas Atau izin Untuk mengambil Kotoran Dari pengikut mereka Di rumah Nabi SAW Dan jawaban-jawaban Yang mereka sampaikan Itu berdasar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mirip Senada dengan Tafiq Supaya Diceritakan oleh Ma'ala Tentang Pengusaha yang ditanya Dia bilang Kerja untuk Allah Padahal dia Kecuk dirinya sendiri Padahal Kerja ingin mengambil Kotoran Dan hatinya Supaya hatinya bersih Jadi seperti itu Jadi bukan hanya Di kalangan nasrani Orang datang ke gereja Lalu melakukan Penguang dosa Kepada seorang pendeta Atau apa Bukan hanya itu Tapi memang semua Nabi itu Melakukan hal itu Dan Wali-wali Allah Mereka dapat izin Untuk melakukan hal itu Dan Sebagaimana Di masa gaji nabi Ketika para sahabat Mengalami Suatu permasalahan Mereka berada Mereka pun diberi izin Atau otoritas Untuk membimbing umat Alias Mereka juga diberikan Kekuatan Untuk melakukan hal-hal Seperti itu Itulah mengapakah Nabi menatakan Al-Ulamah Al-Wasul 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 Wali-Waliku itu Mereka 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 Sifat Nabi-Nabi Tafsir pertama Dulu yang saya dapat Itu Mereka Sifat Nabi-Nabi itu Apa Mereka Membindah Ikhlas Yang kedua Kemarin itu Di Magelang Malam minggu itu Majlisan di sana Keren Syed Membindahkan Tafsir lebih dalam Lagi Itu Mereka itu Diberikan Pengetahuan Pengetahuan Tentang Apa-apa Yang akan terjadi Hingga Menghisap Karena mereka itu Sudah rambu-rambu Sama Tapi seperti Ramallah Padahal Bukan Ramallah Tapi Memang Gusalah Membindahkan Al-Wasul Dan itu Sunatullah Dan Sunatun Nabi Sallallahu A.S Bagaimana Misalnya Ketika Nabi Adam Diciptakan Nama Gajun Nabi Sudah Ada di Lalu Gusalah Ketika Nabi Adam Berdaya Itu Siapa Ya Allah Itu adalah Muhammad Kekasihku Jika bukan Karena dia Aku akan Menciptakan Seluruh Nama Semesta Padahal Kati Nabi Fisiknya Belum Diciptakan Alias Seolah Gusalah Memberikan Suatu Gambaran Masa Depan Yang Akan Terjadi Yang Belum Terjadi Di Masa Nabi Adam Nabi Adam Menciptakan Pada Putra Putra Terus Nabi Sallallahu Assalam Dan Nabi Sallallahu Siddin Ini adalah Keput Khalifah Lalu Setelah itu Masa Kuramah Kota Ini Banyak Kasiah Lalu Setelah itu Masa Kekasaran Ini Untuk Usmani Atau Otoman Lalu Keput Nabi Mengatakan Selama Masa Itu Masa Pengusatiran Masa Demokrasi Saat Ini Atau Pengusat Yang Zolim Lalu Setelah itu Kanyal Nabi Mengatakan Setelah itu Akan Muncul Keput 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 Nah Ganti Nabi Memberikan Tanda-tanda Besar Seperti Itu Atau Majjir Insyaing Atau Tandu Yang Besar Selama Nabi Nabi Issalam Datang Gajal Gajal Danda Nabi Issalam Nabi 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 Sallam Seperti Meramal Atau Menerawang Atau Menerawang Memang Belum Terjadi Jadi Itu Bukan Lelik Bukan Itu Betul Adanya Lalu Wali-wali Allah Mereka Itu Diberikan Pengetahuan Memberikan Tanda Lebih Detail Lagi Untuk Mencapai Tanda Besar Tersebut Karena Jika Wali-wali Allah Itu Tidak Diberikan Pengetahuan Masa Depan Tentu Umat Ini Tidak Memiliki Bimbingan Umat Hanya Mikilnya Pokoknya Setelah Banyu Nabi Lalu 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 Putra Mahkota Itu Siapa Bingung Padahal Itu Sudah Terjadi Bani Abbas Ya Lalu Setelah Itu Banyu Nabi Mengatakan Kekaisaran Kekaisaran Mungkin Orang Oh Apa Itu Osmania Ya Betul Ini Ottoman Setelah Itu Masa Penguasa Yang Dibingan Tentu Orang Bada Bingung Apakah Ini Kita Datang Masuk Ke Istiq Bukan Lalu Setelah Datang Mahdi Alis Salam Mungkin Remeng Di Karena Tidak Memiliki Petunjuk Atau Pembimbing Tapi Wali Allah Dengan Pengetahuan Seperti Itu Orang Pada Bingung Lalu Banyak Orang Ngakum Mahdi Orang Ngakum Mahdi Bahkan Gara-gara Permilu Yang Rajah Ini Membuat Banyak Orang Besar Yang Ikut 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 Jatuh Dari Posisinya Sampai Kemarin Di Madelan Saya Dapat Laporan Ada Seorang Mursi Mursi Sop Tariqa Padahal Itu Abahnya Itu Wali Besar Wali Besar Wali Besar Paling Ikhlas Sebenarnya Ketika Masih Hanya Gara-gara Politik Rajah Begitu Akhirnya Bulu Ikut Turun Begitu Sampai Bulu Mengatakan Si Ini Adalah Mahdi Kalau Kamu Gak Peli Ini Maka Gajal Hukum Maka Gajal Kalau Gak Peli Ini Gak Taunya Gak Jadi Presiden Juga Ngawur Semua Makanya Ustaz Bilang Kemarin Dima Bilang Untung Kalian Kenal Kenal Kita Kenal Sama Syahina Kita Rikot Menang Menang Alian Kalau Kalian Kita Mungkin Kita Mungkin Kalian Kalian Juga Ikutan Oh Ya Ini Mahdi Masih 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 Tidak Membuat Parti Politik Mahdi Itu Tidak Membuat Ormas Mahdi Mahdi Itu Tidak Memakai Daksi Daksi Itu Salib Haram Sebenarnya Mahdi Itu Tidak Memakai JAS Mahdi Itu Tidak Memakai Kacamata Mahdi Itu Tidak Nek Mobil Mahdi Itu Tidak Memakai Sepatu Pantofel Mahdi Itu Tidak Naik Motortil Mahdi Itu Tidak Naik Helikopter Bukan Nanti Kalau Muncul Beneran Nanti Sya Allah Kasih Tahu Nanti Tak Ceritakan Itu Yang Betul Karena Memang Masyaira Menceritakan Sebelum Mahdi Yang Asli Muncul Ada 30 Mahdi Mahdi Palsu Di Iran Ada Mahdi Yang Sudah Mereka Akui Itu Adalah Mahdi Orangnya Itu Pakainya Google Five Jadi Pakai Sepatu Tinggi Warna Putih Lalu Pakai Baju Iju Ketat Lalu Pakai Seperti Ketat Semua Iju Lalu Pas Keluar Gedungnya Atau Rumahnya Itu Seperti Lamp Apa Pintunya Kebuka Otomatis Dimong Lalu Ada Keluk Asep Asep Seperti Konser Metal Lalu Pakinya Wah Orang Pada Mahdi Mahdi Ada Lagi Di Medan Orang Pakai Toak Di Pasar Ayo Bergabung Bergabung Mahdi Sudah Muncul Bergabung Dengan Halifat Mahdi Sudah Muncul Tidak Butuh Tidak Tidak Butuh Tidak Tidak Pengakuan Orang Orang Ngirim Orang Untuk Ngabung Mahdi Bukan Ada Juga Dimonas Bagai Turban Bagai Juga Hitam Ayo Bergabung Ini Mahdi Sudah Tentang Mahdi Gedung Mahdi Ada Lagi Terakhir Kemarin Di Pakistan Ini Adalah Mahdi Di Masa Mendata Oleh Kelimis Baginya Ketat Pakai Selanjir Ketat Pantopel Kelimis Pagi Satu Masuk Mal Milimin Baju Dan Itu Diikuti Sama Beberapa Orang Dan Satunya Itu Mereka Kupluk Orang 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 Kita Masih Kupluk Yang Orang Senang Agama Jadi Bener Kata Masyai Nah Kalau Itu Sudah 30 Mereka Mereka Yang Bener Akan Itu Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Yang Terakhir Yang Lebih Menunjukkan Kemarin Saya Tetap Laporan Di Magelang Itu Saya Dikasih Videonya Itu Seorang Mursid Torekoh Besar Sebenarnya Dan Belut Terkenal Sekali Belut Tapi Ini Salah Satu Wali Yang Yang Tinggi Derajatnya Ternyata Bukan Karena Abahnya Itu Seorang Wali Allah Yang Ikhlas Di Seluruh Dunia Pertanya Mengatakan Bahwa Harus Pilih Ini Karena Ini Adalah Imam Mahdi Kalau Tidak Pilih Ini Berarti Dajjal Berarti Kita Semua Dajjal Mereka Milih Berarti Aku Dajjal Berarti Aku Dajjal Mereka Mereka Siapa Wah Dajjal Berarti Dajjal Berarti Kita Semua Dajjal Menurut Ulama Tersebut Tapi Bukan Ini Banyak Orang Sementara Kalau Kalian Ketemu Orang Ngemelay Pegang Kuat Kuat Insyaallah Mengatakan Berbegang Tegulah Pada tali Agama Allah Dan Berbegang Lah Pada tali Yaitu Orang Orang Yang 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 Melihat Dengan Pandangan Allah Berikan Kekuatan Untuk Melihat Dengan Jangan Kekuat Kuat Tersebut Al-Hadi Nah Amani Watt Loh Terus Wa'ul Amri Minggu Pegang Kuat Kuat Supaya Kalian Amati Jadi Kurang lebih Seperti Terus Ada lagi Yang Dijema Ini Malahan Dijema Terus Banyak Lagi Dan Banyak Lagi Bahkan Zaman Terus Tahun 2007 Kalau Nggak Salah Atau 2006 Karena Saya Waktu Itu Sering Berbicara Tentang Masa Depan Di Stasiun TV Televisi Pendidikan Indonesia Di Kodok Gede Sampai Sampai Ada Orang Kantor Itu Dia Nanya Ke Dini Seorang Ditor Lalu Saya Diterawang Lalu Bunya Bilang Kamu Hati-hati Bukan Orang Nenak Udain Ini Apa Kekuatan Sokat Besar Sekali Jangan Jangan Diri Mahdi Karena Imam Mahdi Itu Lahirnya Itu Dari Jawa Dan Kelahiran Tahun 81 Lahirnya Iya Mahdi Tak Bilang Jadi Hati-hati Wala 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 Karena Mahdi Ini Akan Segera Muncul Dan Siapapun Yang Buta Atau Tidak Memiliki Bimbingnya Tidak Tau Malah Mahdi Yang Asli Wala Mereka Menjadi Murtaj Atau Alias Percuma Amal Ibadah Semua 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 Hidup Hidup Dilak Ketika Akhirnya Itu Mereka Salah Milik Bukan Mahdi Dibilang Mahdi Atau Mahdi Yang Asli Muncul Tidak Dibercayai Karena Memang Kajin Nabi Mengatakan Tanda Hari Akhir Dekat Adalah Muncul Keterangan Keterangan Al Mahdi Al Muntazah Jadi Setelah Hari Kiamat Kalau kita Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Kita Wajib Beriman Pada Sayyidna Mahdi Al Assalam Begitu Nah Kalau Misalnya Kita Tidak Bimbingan Orang Berpul Dengan Mahdi Al Assalam Atau Orang Berpul Dengan Mahdi Al Assalam Yaitu Kita Kebingir Begitu Makanya Puluhan Tahun Di Jakarta Keling Sena Kemari Santi Santi Berbagi Pondok Nak Kita Mas Depan Alas Cuma Satu Karena Kiyai Kiyai Mereka Tidak Pernah Bercerita Seperti Ini Betul Kenapa Demikian Yang Pertama Wali Itu Memiliki Tingkatan Dan Mungkin Kiyai Itu Belum Mencapai Wakum Kewalian Atau Mungkin Kiyai Tidak Tinggi Sehingga Tidak Diberikan Suatu Pengetahuan Pengetahuan Menjadi Rambu Rambu Zaman Ini Yang Kedua Ya Betul Karena Mungkin Guru-guru Mereka Tidak Diberikan Izin Untuk Terhubung Dan Mahdi Al Salaam Kenapa Demikian Karena Untuk Bisa Terhubung Dan Mahdi Al Salaam Itu Sangat Sulit Sekali Dan Wali Wali Masih Hidup Sekarang Yang Terhubung Mahdi Al Salaam Yang Saya Tahu Hanya Bensin Hisham Katanya Rambani Kerses Waktu Itu Bensin Hisham Kalau Tidak Salah Itu Singkat Cerita Belum Kurang Dari Indonesia Lalu Diberitakan Mualah Senayim Nuh Al Masih Tabayu Yaw Salah Selama 6 Bulan Lalu Tiba Diberitakan Mualah Senayim Dateng Untuk Mualah Beliau Ketempat Mahdi Al Salaam Sudah Ditunggu Kata Beliau Itu Mualah Hisham Tidak Boleh Membuka Mata Dalam Perjalanan Jadi Menutup Mata Beliau Lalu Menutup Mata Dengan Sekejap Ketika Tangannya Dipegang Mualah Bahagia Ketika Sampai Di Depan Itu Mahdi Al Salaam Membuka Tangannya Untuk Menyampaikan Mahatan Mahatan Mahdi Nabi Mahdi Salaam Diterima Mahdi Mahdi Salaam Mahdi Salaam Salaam Beliau Orang Bertemu Makanya Nantilah Mahdi Salaam Wafat Torikoh Ini Akan Terpecah Lebih Banyak Lagi Dan Orang Lagi Kebingungan Tapi Insyaallah Mahdi Salaam Nabi Salaam Terpercaya Di Mahdi Jadi Kurang Lagi Begitu Jadi Hati Hati Sekarang Salah Percaya Mahdi Itu Kepleset Karena Mahdi Semana Satu Yang Palsu Ada 30 Ini Kan Bingung Yang Bener Satu Yang Salah 30 Lebih Mudah Yang Salah Yang Salah Yang 30 Jeblok Yang Begitu Makanya Harus Dipimbing Oleh Orang Yang Bener Ketemu Dan Mahdi Atau Orang Berlimu Orang Mahdi Al-Salaam Begitu Orang Orang Berlimu Bisa Mengerti Maksudnya Nanti Nanti Adalah Tunggu Nanti Sudah Terjadi Perang Nuklir Terjadi Apa Gunung Meletus Dibatikan Darah Burgi Kembal Kenami Sepertinya Menjelaskan Nanti Nanti Masih Menjelaskan 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 Tapi Nanti Itu Di Bulan Ramadhan Terjadi Dua Kali Berhat Di Awal Malam Pertama Dan Di Nis Ramadhan Angkatnya Wali-Wali Allah Itu Memberikan Pandai Zaman Itu Untuk Menjelaskan Lebih Detail Misalnya Kajian Nabi Yang Mengatakan Setelah Masaku Mas 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 Lalu Kekaisaran Lalu Penguasa Zoleh Lalu Mah Yalai Salaam Dan Hali Akhir Atau Dasar Dan Tapi Nabi Kita Menjelaskan Detail Di Antara Di Antara Kekaisaran Ini Sampai Mahdi Yalai Salaam Apa Yang Akan Menjul Gitu Wali-Wali Allah Itu Diberikan Pengertaan Untuk Memberitahu Sebelum Di Antara Kekaisaran Dengan Mahdi Yalai Salaam Akan Menjul Ini 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 Memasuk Perang Tersebut Hanya Nabi Tidak Mengatakan Nabi Perang Perang Tidak Beritahu Sekalau Tidak Begitu Makanya Orang-orang Wahabi Kan Wahab Dan Orang-orang Muslim Otodok Yang Tidak Membuka Hatinya Atau Pikirannya Tidak Dipakai Itu Anggapnya Wah Kita Tidak Habis Betul Begitu Indonesia Tidak Habis Rusia Tidak Habis Amerika Tidak Habis Iran Irak Tidak Habis Tidak Tidak Mengadakan Tutup Ilmu Woleh Sin Woleh Dilegis Jina Oh Berarti Jina Itu ada Disi Jina Itu Sohe Negara Cina Kan Kalimat Tidak Indonesia Nggak Kan Jadi Negara Kita Ini Apa Bidak Nada Nada Nah Itulah Pemirian Otodok Namun Kenyataan Ada Indonesia Ada Iran Iran Itu bukan Iran Namanya Tapi Syam Syam Asyari Syam Itu Suatu Dataran Antara Iran Lalu Turki Lalu Palestine Begitu Sampai Jordania Aman Jordania Yaman Yaman Segini Jadi Semua Langsung Begitu Sama Misalnya Selain Kedepan Ada Semua Kejadian Jamannya Diteritakan Semua Itu Ada Di Hati Tera Wali Wali Allah S.W.T Makanya Kadir Syah Yusya Mengatakan Ilmu Sesungguhnya Itu Bukan Dihasikan Oleh Belajar Namun Ilmu Sesungguhnya Itu Cahaya Allah Yang Dikan Pada Kali Nabi Dan Nabi Dikan Itu Bata Orang Berhak Untuk Menerimanya Orang Orang Tepat Untuk Menerimanya Hatinya Wali Wali Allah S.W.T Jadi Kurang lebih Seperti itu Alhamdulillah Ini Di bulan Syahban Begitu Di bulan Kedek Nabi S.W.T Semoga Kedek Nabi Itu Memohonkan Ampun Terhadap Setiap Kesalahan Orang Tua Kita Semuanya Di Hadapi Khusi Allah Walaupun Mulut Kita Belum Sempet Mengucapkan Demi Hormatan Nabi Assalamualaikum Hormatan Syahban Syarif Al-Fatih 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 Al-Fatih